Bulan Juni 2020 merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh para pecinta game seandero dunia. Mengapa? Begini ceritanya, setidaknya ada 10 judul game besar yang paling dinanti tahun ini oleh para fansnya, dan setidaknya 3 judul diantaranya rilis bulan ini. Di momen pandemi dan liburan sekolah jadi satu, mungkin bulan ini jadi momennya para penggila game di seluruh dunia. Yuk, kita bahas bersama 3 game yang paling dinantikan di bulan Juni ini. Di urutan ketiga ada Desperados 3. Biasanya game bertema koboi identik dengan non-stop action, first person dan second person shooter, tetapi Desperados 3 ini sedikit berbeda, karena mengusung gameplay real-time tactical stealth mission. Bermain secara sabar dan membaca gerak-gerik lawan sangat penting di model permainan seperti ini. Mungkin kalian kurang familiar dengan seri Desperados sebelumnya, karena versi sebelumnya hanya ada di PC, dan versi terakhir sudah lebih dari 14 tahun yang lalu. Dalam Desperados 3 ini, kita akan berperan menjadi John Cooper sebagai tokoh sentral dengan setting di Colorado hingga New Mexico pada era jaman koboi. Dalam mode campaign, sudah disiapkan misi dengan total 30 jam permainan. Bisa dibilang cukup singkat untuk game bermodel real-time strategy. Ada 5 karakter yang bisa kita mainkan dalam mode campaign, dan tiap karakter memiliki keahlian yang berbeda-beda, dan dengan memanfaatkannya secara efektif, kalian bisa menyelesaikan misi demi misi dengan mudah. Game ini direncanakan rilis pada 16 Juni 2020 untuk platform PC, PS4, dan Xbox One. Berikutnya, di nomor 2 ada Disintegration. Game ini merupakan game first person shooting yang berlatar masa depan. Untuk mode single player, sudah disiapkan misi dengan total 15 jam permainan. Dalam mode single player ini, kalian berperan sebagai Romer Scholl, seorang mantan pilot yang pikirannya ditransfer ke dalam sebuah tubuh robot. Secara grafis, bisa dibilang game ini sangat mempesona secara visual, baik itu animasi, pencahayaan, dan teksturnya yang cukup detail. Game ini lebih berfokus kepada team play, di mana kalian bisa mengatur squad dan memanfaatkan kelebihan dari anggota squad kalian untuk membasmi musuh yang menghalangi jalanmu. Meski akan terasa seru menikmati keindahan grafis dan engine yang disajikan, mungkin kalian akan merasa cepat bosan hanya dalam beberapa hari pertama, karena game ini kurang memiliki hal menarik lain yang bisa ditawarkan selain run and gun shooting dan membuat ledakan di mana-mana. Game ini akan dirilis juga pada tanggal 16 Juni 2020 untuk platform PC, PS4, dan Xbox One. Di nomor pertama, ini adalah salah satu game yang paling dinanti di tahun 2020 setelah kehadiran versi sebelumnya yang sangat sukses. Game Last of Us yang pertama berhasil menghipnotis para penggemarnya dengan cerita yang sangat menarik dan karakter yang sangat kuat. Tentunya ekspektasi para fans terhadap sequel game ini sangat tinggi, baik itu secara grafis dan cerita. Masih bertema sama dengan game sebelumnya, Post Zombie Apocalypse di Seattle, yang sepertinya masih menjadi tema yang sangat disukai oleh para gamer kebanyakan. Salah satu hal yang menarik dalam gameplay di part 2 ini adalah bagaimana empati karakter teman kita di dalam game dapat dipengaruhi oleh setiap keputusan yang kita ambil, dan ini akan mempengaruhi setiap jalan cerita serta ending seperti apa yang akan kita dapat. Melihat dari banyaknya review positif dari para kritik setelah mencoba early access dan demonya, sepertinya game ini akan bisa memuaskan fans Last of Us setelah menunggu cukup lama. Game ini akan dirilis pada 19 Juni 2020 mendatang untuk platform PS4 saja. Setidaknya itulah 3 game yang patut diperhitungkan pada bulan Juni ini. Kira-kira kalian mau yang mana? Jadi, begitulah ceritanya. Subscribe untuk cerita-cerita menarik berikutnya.